Gelombang suara itu akan dihantarkan melalui udara Nah, kemudian menggunakan memperantimpangi malis itu setapes kemudian ke koklea dan nanti dihantarkan melalui saraf ke otak Normalnya, hantaran udara ini harus lebih dominan daripada hantaran tulang karena suara itu juga bisa merampat melalui tulang Nah, ini dia merampat dari tulang Nah, jadi normalnya adalah hantaran udara atau air conduction itu harus lebih bagus daripada bone conduction dan itu nanti kita katakan rinenya positif jadi nanti pada tes rine, kita getarkan penawahnya taruh di depan telinga, ketika dia tidak bisa mendengar lagi, taruh di mastoid harusnya ketika ditaruh di mastoid, tidak terdengar lagi karena kan air conduction itu harus lebih bagus daripada bone conduction tapi kalau misalkan pas kita taruh di depan telinga dia tidak bisa dengar, tapi pas taruh di mastoid bisa dengar nah, itu artinya bone conduction-nya jadi lebih bagus daripada air conduction berarti rinenya negatif terus Weber Weber itu untuk menilai adanya lateralisasi atau tidak jadi penala kita taruh di tengah-tengah, getarkan, kemudian lihat dia ada lateralisasi apa enggak normalnya tidak ada lateralisasi karena kan Weber ini gunanya adalah untuk melihat hantaran dari penala ini melalui tulang nah, jadi normalnya adalah pada si Weber antaran tulang itu sama, kiri kanan, jadi tidak ada penjelaran kemudian suwabah, kalau suwabah sama, dia menilai bone conduction juga sama seperti Weber cuma bedanya adalah kita ngebandingin antara bone conduction si pemeriksa dengan bone conduction pasiennya dengan anggapan bahwa si pemeriksa nya itu normal harusnya kalau dia normal, maka bone conduction pemeriksa sama bone conduction pasien sama jadi tidak ada pemanjangan, jadi harus sama dengan pemeriksa tapi kalau misalkan terjadi pemanjangan atau pemandingan, nah itu berarti ada kering nah sekarang kita akan lihat, tuli itu kan biasanya ada dua ya tuli konduksi sama sensorineural nah kalau yang normal gimana hasil penalannya kalau normal, berarti tadi rinanya harus positif positif artinya, apa tadi kalau positif? rinopositif artinya adalah? air conduction lebih dari bone conduction betul, air conduction lebih bagus daripada bone conduction, itu normal terus Weber tidak ada lateralisasi, artinya sama, kanan-kiri terus suwabah sama dengan pemeriksa terus pada conductive hearing loss, tuli konduktif, rinanya jadi negatif kenapa kok rinanya negatif? nah karena pada tuli konduktif, itu kan ada yang menghalangi ya ada yang menghalangi air conduction ini mungkin ada serumen probe disini, atau ada ruptur membran terimpani nah itu menghalangi nanti suaranya merambat melalui udara nah akibatnya apa? akibatnya nanti antaran suara akan lebih dominan melalui pulang atau bone conduction sehingga nanti bone conduction-nya jadi lebih bagus daripada air conduction-nya sehingga nanti tes rinanya, kalau pada tuli konduktif akan negatif karena bone conduction menjadi lebih bagus daripada air conduction lalu Weber nah pada Weber nanti, karena dia menilai adanya lateralisasi atau tidak pada tuli konduktif, dia akan terjadi lateralisasi pada telinga yang sakit karena tadi pada tuli konduktif, bone conduction kan menjadi lebih dominan nah sehingga nanti lateralisasinya akan ke telinga yang sakit jadi anggaplah yang merah ini telinga yang sakitnya, yang ada serumennya maka pas kita kasih garputala disini, kita getarkan maka bone conduction sebelah sini lebih bagus daripada sebelah sini akibatnya si suaranya akan lateralisasi ke telinga yang sakit nah terus pada suabah sama, artinya apa? artinya bone conduction-nya pasti nanti bakal memanjang jadi nanti akan ditemukan suabahnya bakal memanjang daripada pemeriksaannya sedangkan kalau pada tuli sensorineural pada tuli sensorineural, itu nanti rinanya tetap positif karena masalahnya itu adalah pada si sarafnya ini sarafnya yang bermasalah sehingga kalau untuk air conduction, seperti biasa, normal air conduction lebih bagus daripada bone conduction nah kemudian pada pemeriksaan Weber pada tuli sensorineural nah karena, anggaplah yang merah ini mengalami tuli sensorineural karena disini sarafnya itu tidak bisa menghantarkan bunyi maka nanti lateralisasinya tentu adalah ke telinga yang sehat jadi pada Weber, lateralisasinya akan diperoleh pada telinga yang sehat nah setelah itu kalau suabah, karena sarafnya itu sudah rusak tentu kalau kita lakukan pemeriksaan apapun mau air conduction atau mau bone conduction pasti nanti hasilnya adalah dia bakal memendek karena sarafnya yang rusak jadi nanti pas pemeriksaan akan didapatkan hasil suabah memendek dibandingkan dengan pemeriksaan nah terus sekarang ada lagi pemeriksaan pendengaran dengan audiometri nah audiometri ini dia lebih bagus ya karena dia objektif nah dimana disini kita dapat menilai air conduction atau bone conduction nah ini kertas audiogram aksis X itu adalah frekuensi dan Y itu adalah desibel bunyinya atau intensitas dari bunyinya nah makin ke bawah berarti bunyinya makin keras jadi semakin tinggi desibelnya itu artinya bunyinya makin keras kalau ini berarti frekuensinya jadi kalau dia frekuensi rendah berarti low pitch kalau dia frekuensinya tinggi berarti high pitch nah sekarang kalau misalnya untuk normal normal hearing itu adalah berada pada 0 sampai 20 decibel jadi harus ada di atas 20 decibel di atas 20 decibel ini berarti dia normal artinya apa? artinya kita bisa dengar itu ketika bunyinya 1 decibel, 2 decibel, 3, 10 bukan 15, 20 maksimal 20 jadi keras bunyinya adalah 20 tapi kalau misalkan kita harus mendengar bunyi minimal di atas 20 jadi biar bunyinya kedengeran biar suara itu kedengeran maka dia kuatnya harus di atas 20 itu berarti kita sudah tuli berarti kita sudah mengalami ketulian makanya kan orang tuli itu kalau bicara harus keras karena kita mau mengeraskan ini decibelnya meningkatkan decibelnya jadi kita itu ya harusnya di bawah 20 kita bisa dengar tapi kalau agar bisa mendengar harus di atas 20 decibel berarti sudah tuli nah ini normal ya 0 sampai 25 tuli ringan 25 sampai 40 tuli sedang 40 sampai 55 sedang berat 55-70 dan nanti sangat berat di atas 90 nah sekarang sampai sini ada yang mau ditanyain jangan l Hasan comunque nah oke nah jangan lupa ya procrastiner Terima kasih.